Buar rumah warga di Kabupaten Aceh-Jaya, Aceh, selesai sore diterjang banjir bandang setinggi 1 meter. Ya, para warga panik lantaran banjir bandang terjadi akibat diguyur hujan lebat selama 3 hari terakhir. Kondisi ini diperparah jebolnya tanggul di perbatasan desa. Dalam kebukaan derasnya air, warga berjuang menyelamatkan harta benda mereka setelah diterjang banjir bandang setinggi 1 meter lebih. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh-Jaya terjadi akibat diguyur hujan lebat selama 3 hari terakhir. Kebandingan warga bertambah setelah diketahui tanggul sungai Tonom yang berfungsi menahan debit air jebol. Akibatnya, 6 kecamatan menjadi dampak kepungan banjir bandang. Banjir yang paling parah terjadi di kecamatan Tonom dan kecamatan Pasiraya. Rata-rata ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga melumpuhkan perekonomian warga. Kendati demikian, sebagian warga memilih untuk bertahan, guna menjaga harta benda mereka yang masih diselamatkan. Ini jendelanya yang tenggelam. 1 meter dalam rumah. Ini mereka namun sih kemana? Ke rumah tetangga yang tinggi ada 1 lantai lagi. Ini sudah bisa dibelangin banjir musiman. Sudah tiap tahun 2 kali, 1 tahun 2 kali sudah langganan. Ini yang terparah? Ini yang terparah dalam tahun ini. Bantuan sampai saat ini belum ada. Warga mengaku hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat pasca banjir bandang melanda. Keenam kecamatan yang dilanda banjir tersebut, yakni kecamatan Darul Hikmah, Sampoinet, Indra Jaya, kecamatan Jaya, Setia Bakti, Tonom, dan kecamatan Pasiraya.